Sebuah speedboat dengan lambang SB FJM 79 dari Tarakan terbalik di perairan Pulau Maratua Berau, Kalimantan Tibur, Sabtu 10 Februari 2024. Peristiwa speedboat terbalik ini terjadi pukul 9.00 waktu Indonesia Tengah, Sabtu 10 Februari 2024, tepatnya antara Pulau Maratua dan Pulau Kakaban Berau. Dilansir dari Tribun Kaltara, speedboat ini terbalik karena adanya gelombang tinggi di perairan Maratua Berau. Adanya gelombang tinggi ini membuat penumpang padik dan berkumpul di satu sisi speedboat, hingga menyebabkan speedboat terbalik. Di dalam speedboat terbalik tersebut ada 20 penumpang dan satu motoris. Kapolsek Maratua, Ibtu Taufik untuk kronologi kejadian belum diketahui secara pasti, karena masih melakukan investigasi di lapangan. Namun dalam peristiwa ini, ada korban yang meninggal dunia. Untuk korban yang meninggal sementara dievakuasi ke puskesmas Teluk Harapan, tegasnya. Informasi itu berhasil dihimpun Tribun Kaltim di lapangan, dilaporkan dua orang penumpang dinyatakan meninggal dunia. Diketahui, speedboat yang terbalik ini berasal dari Tarakan, berangkat pada Jubat 9 Februari 2024. Dari Tarakan mengangkut wisatawan, dari Tarakan berangkat pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah. Speedboat tiba selamat di Derawan pada pukul 17.30 waktu Indonesia Tengah, atau setelah menumpu perjalanan selama kurang lebih 3,5 jam. Setelah bermalam di Pulau Derawan, pagi ini sekitar pukul 7.55 waktu Indonesia Tengah. Dengan penggunakan travel Derawan Trip, speedboat bertolak berhuju Pulau Barat Tua untuk berwisata. Nahas, dalam perjalanan sekitar pukul 9.00 waktu Indonesia Tengah, diduga karena cuaca kurang bagus dan gelombang yang cukup tinggi menyebabkan speedboat terbalik. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.